Dan bagaimana situasi terkini di sana? Kita pantau bersama rekan Nastasya Frina di jalur tol layang MBZ. Selamat siang, Nastasya. Apakah jalan tol MBZ ini masih ditutup dan kira-kira pukul berapa akan kembali dibuka? Ya, selamat siang, Bilsen dan juga Arlista. Jalan raya tol MBZ ini menuju para Cikapek dilakukan kembali penutupan oleh pihak kepolisian dan juga jasa marga sejak tadi pagi yaitu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Yang mana pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ini masih dilakukan pembukaan yang mana juga kendaraan ini masih bisa melintasi tol layang MBZ yang datang dari tol dalam kota menuju ke tol Jakarta Cikapek. Ada pun juga penutupan ini dimulai dari kilometer 10 Cikunir, kota Bekasi. Dan pantauan kami pemirsa dari sejak tadi pagi hingga siang ini untuk situasi lalu lintas yang ada di kilometer 10 Cikunir ini terpantau ramai lancar yang mana juga belum ada mengalami kepadatan jumlah volume kendaraan. Dan untuk kendaraan yang melintasi di tol kilometer 10 ini dimayoritasi oleh kendaraan pribadi namun juga masih ada beberapa bus, munibus dan juga truk yang melintasi di kilometer 10 ini. Dan diketahui juga penutupan jalan pelayang MBZ ke arah Cikampek ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga jasa marga ini lantaran untuk menghindari adanya kepadatan yang terjadi pada saat pertemuan di kilometer 78 tol Jakarta Cikampek. Dan nantinya juga kepolisian dan beserta jasa marga akan terus mengakukan sistem buka tutup dan juga kontraflow baik itu di tol Jakarta Cikampek apabila nantinya terjadi kemasatan lalu lintas pada saat puncak arus mudik yang diprediksi akan tiba hari ini. Yang dapat kami informasikan juga kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa untuk tanggal hari ini yaitu 29 April 2022 kepolisian dan juga jasa marga juga sudah menerapkan sistem one way dan juga ganjel genap yang dimulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek hingga tol Kali Kampung di kilometer 414. Ya Wilson Arlista! Baik Nasta dari kilometer 10 tol Cikunir, jalan tol Layang, MBZ terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.